Sa'i merupakan salah satu rukun ibadah umroh. Ibadah umroh menjadi sah jika jemaah telah melakukan sa'i dengan berjalan dan berlari kecil dari Bukit Safa menuju Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Meski begitu, prosesi ini bisa dibilang tak mudah karena jemaah harus memiliki stamina sehat agar bisa menjalani sa'i sejauh kurang lebih 3 km dengan lancar. Namun, pengelola Masjidil Haram memberikan kemudahan bagi jemaah yang ingin melakukan sa'i dengan menggunakan skuter listrik. Tersedia pilihan skuter nyaris tanpa suara dan ramah lingkungan dengan kapasitas pilihan satu dan dua tempat duduk. Skuter dengan pilihan satu tempat duduk dipatok dengan biaya seharga Rp57,5 atau sekitar Rp230.000. Sementara untuk pilihan dua tempat duduk dipatok Rp115.000 atau sekitar Rp460.000. Selain untuk sa'i, skuter listrik juga dapat digunakan untuk melakukan tawaf dengan tambahan biaya. Di area sa'i, skuter listrik melaju di jalan khusus yang berada di tengah. Hadirnya skuter listrik ini tentunya bisa memudahkan jemaah untuk melakukan sa'i sebanyak 7 kali. Khususnya bagi jemaah, lansia atau lanjut usia, kemudian jemaah yang memang memiliki keterbatasan fisik dan berkebutuhan khusus, dapat memanfaatkan adanya skuter listrik ini untuk melakukan salah satu rangkaian ibadah umroh. Penggunaan skuter listrik ini pun tergolong mudah. Pengoperasiannya cukup menggunakan satu tangan saja. Laju skuter pun tidak terlalu kencang, sehingga saat mengendarai skuter, jemaah masih dapat kusuk memanjatkan doa. Ya, ini sangat membantu karena bagi yang bermasalah dengan kesehatan atau bagi yang lanjut usia. Mungkin ini sangat membantu dan sangat luar biasa. Bantu sekali. Di masa pandemi, pengelola Masjid Haram juga menjaga kebersihan skuter listrik. Sebelum dan sesudah digunakan, skuter akan dibersihkan dengan disemprotkan cairan disinfektan sehingga jemaah tanpa perlu merasa khawatir. Terhitung Sabtu 5 Maret 2022, Arab Saudi mencabut pembatasan sebagian besar pembatasan COVID-19. Arab Saudi tak lagi mewajibkan pendatang melakukan karantina. Begitu juga penghapusan tes PCR saat kedatangan. Masyarakat di Arab Saudi tak lagi diwajibkan menggunakan masker di luar ruangan. Namun jemaah masih harus menggunakan masker saat beribadah di area masjid. Tiffany Raitama, Mekah, Arab Saudi